Stasiun TV Saudi di Irak digerbek masa setelah menyebut dua pejuang Hamas dan Hezbollah, Yahya Sinwar dan Nasrallah sebagai teroris. Pendukung milisi Irak menyerbu dan menjarah kantor MBC, bahkan kantor itu dibakar oleh masa. Pemerintah Irak mengatakan akan mencabut izin operasional penyiaran tersebut. Komisi yang mengatur media Irak mengumumkan pada Sabtu 19 Oktober bahwa mereka akan mengambil langkah-langkah untuk mencabut izin sebuah stasiun televisi Saudi untuk beroperasi di negara itu. Pengumuman komisi tersebut muncul beberapa jam setelah puluhan pendukung milisi Irak menyerbu dan menjarah kantor penyiaran MBC di Baghdad sebagai protes atas laporan tersebut. Ia mengatakan api telah padam dan masa dibubarkan oleh polisi. Belum ada laporan penangkapan terkait kejadian itu. Sumber kedua mengkonfirmasi bahwa kantor-kantor tersebut telah dibakar dan dijarah habis-habisan. Televisi itu menurunkan laporan soal teroris yang terbunuh pada abad ini. Awalnya, stasiun TV itu menyebut mantan pemimpin Al-Qaeda Osama bin Laden bersama daftar tokoh yang didukung Iran. Lalu, pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dan Yahya Sinwar, pemimpin Hezbollah Hassan Nasrallah, Jenderal Garda Revolusi Iran Qasem Soleimani, dan Abu Mahdi Al-Muhandis, seorang militan veteran Irak yang merupakan wakil komandan pasukan mobilisasi populer, kelompok induk paramiliter yang sebagian besar beranggotakan Syiah dan penirika Taib Hezbollah atau Brigade Hezbollah.